PENCEMARAN AIR LAUT Namun sejak kebocoran pipa Pertamina, ikan dalam bagang mati dan bercampur dengan limbah milik Pertamina. Karena tercampur dengan limbah, ikan tidak laku dijual, karena jika dikonsumsi akan membahayakan. Akibatnya nelayan bagang kini mengalami kerugian sehari 4 hingga 8 juta rupiah. Selain itu puluhan nelayan dan para istri nelayan kuli membersihkan terancam kehilangan pekerjaannya karena kondisi laut tercemar. Dari kondisi biasa 8 juta, saat ini cuma 200 ribu. Bupati Karawang, Selikanurah Diana memberikan tenggang waktu kepada Pertamina untuk membersihkan laut yang tercemar selama 3 minggu dan memperhatikan hak-hak nelayan terdampak tumpahan minyak. Terima kasih telah menonton!